Bangau Sakti Jilid 37. Setelah meninggalkan ruang batu itu, orang jubah biru pun membebaskan totokannya dan berkata pada B.E. Kun Bu. Aku bertindak demikian karena terpaksa, lagi pula Tong Leng To Jin pun sudah tidak mengakuimu sebagai murid partai Kun Lun kalau engkau masih ingin pulang ke Kun Lun juga perumah, sebab Kun Lun Sem Chu tidak akan menerimamu. Kalau begitu, aku harus bagaimana B.E. Kun Bu menjelenggelengkan kepala dengan wajah murung, mohon lociampo e-sudi memberi petunjuk padaku. Orang tua jubah biru atau nahai peng menatap B.E. Kun Bu dalam-dalam, lama sekali barulah menjawab. Kini engkau telah bebas, maka engkau pun punya hak untuk kemana saja. Aku punya hak untuk kemana saja B.E. Kun Bu mengeringitkan kening, aku harus kemana? Ha ha nahai peng tertawa, engkau boleh ikut aku, aku ikut lociampo e-B.E. Kun Bu terengang. Betul, nahai peng mengangguk sambil tersenyum kalau tidak, untuk apa aku menolongmu? Terima kasih, lociampo e-ucap B.E. Kun Bu. Tapi, aku masih tidak paham akan dua ha, bolahkah lociampo e-menjelaskannya? Mengenai hal apa nahai peng menatapnya? Beritahukanlah. Kalau aku bisa menjelaskan pasti ku jelaskan. Pertama, lociampo e-ingin membawaku kemana? Kedua, kera bagaimana aku menasihati Pek Yun Hui agar dia mau kembali ke istana? Aku akan membawamu ke Kuat Chong San agar Pek Yun Hui tidak menaruh salah paham terhadap Partai Kun Lun. Jawab nahai peng menjelaskan mengenai bagaimana kera engkau menasihati Pek Yun Hui agar dia mau kembali ke istana, tentunya aku punya akal. Tapi itu sesudah kita tiba di Kuat Chong San, barulah kita membicarakannya lagi. Oh oh Bekun Bu Manggut-Manggut, kemudian ia menatap nahai peng seraya bertanya. Kalau begitu, siapa sebenarnya lociampo e? Dulu aku adalah pengawal dalam istana bernama nahai peng, nasiawatiap adalah anak kandungku, sedangkan lantai kongcu adalah majikanku. Tentang ini hanya beberapa orang yang mengelahuinya, oleh karena itu, engkau pun harus tutup mulut menjaga rahasia tersebut. Oh oh Bekun Bu Manggut-Manggut dan berkata, mulai sekarang, kalau ada urusan yang menyangkut Pek Yun Hui dan adik tiap, aku pasti menuruti petunjuk lociampo e. Bagus. Bagus nahai peng tertawa gelak dan segera melanjutkan perjalanan menuju Kuat Chong San. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka berdua menggunakan ilmu meringankan tubuh. Tentunya Bekun Bu tidak mampu menyamai nahai peng, akan tetapi, Bekun Bu justru ingin menandingi nahai peng dalam hal ginkang, pemuda itu berpikir, apabila ia mampu lebih cepat selangkah, bukankah itu amat membanggakan? Karena punya pikiran demikian, maka Bekun Bu pun ingin mencobanya seandainya ia gagal, itu tidak jadi masalah, oleh karena itu, ia segera mengerahkan ginkangnya dengan penuh semangat. Akan tetapi, walau telah mengerahkan ginkangnya dengan segenap tenaga, ia tetap tertinggal lima langkah di belakang nahai peng. Padahal nahai peng tampak begitu santai mengayunkan kakinya. Kini sekujur badan Bekun Bu telah berkeringat, bahkan nafasnya pun mulai memburu, akhirnya ia terpaksa memperlambat langkahnya. Pada waktu bersamaan, nahai peng juga berbuat begitu sambil memandang Bekun Bu, lalu berhenti. Lociam poe Bekun Bu juga ikut berhenti dengan perasaan heran, kenapa lociam poe berhenti? Bukankah kita sedang memburu waktu menuju kuat syungsan? Betul, nahai peng tersenyum kita memang harus buru-buru sampai di tempat itu, aku lihat ginkangmu cukup lumayan, namun masih belum mencapai ke tingkat linghong sihtou, terbang di angkasa. Bekun Bu memang amat kagum akan ginkang nahai peng, kebetulan orang tua jubah biru itu mengatakan begitu, sehingga menimbulkan niat Bekun Bu untuk minta petunjuk mengenai ilmu ginkang. Lociam poe, bolahkah aku minta petunjuk? Tanda petik. Aku memang punya niat demikian, sahut nahai peng sambil tertawa, tapi kemudian tampak serius, kun Bu, bersediakah engkau jadi muridku? Ha'ah Bekun Bu tertegun itu. Tanda petik. Engkau telah diusir dari pintu perguruan Kun Lun, apa salahnya kalau kini engkau mengangkat aku jadi gurumu? Terima kasih. Lociam poe Bekun Bu segera berlutut di hadapan nahai peng. Guru. Ha'ah Hanahai peng tertawa gelak sambil membangunkan Bekun Bu. Selain lantai Kongcu, aku tidak pernah menerima murid lain, itu karena aku harus berhati-hati, berhubung, aku memiliki ilmu silat yang teramat tinggi, sebab aku sudah menguasai semua ilmu silat yang terantum di dalam kitab ajaib Kui Goan Pit Cek. Engkau berhati jujur dan baik, lagi pula harus menasihati Pek Yun Hui agar kembali ke istana, maka aku mengambil keputusan untuk mewariskan kepadamu semua ilmu silat itu. Terima kasih, guru B.E. Kun Bu gerang bukan main. Baiklah sekarang aku akan menurunkanmu gintang. Tingkat tinggi, yakni yang disebut Ling Hong Sih T.O, ujar Nahai Peng dan mulai menjelaskan tentang ilmu peringan tubuh itu. B.E. Kun Bu mendengar dengan penuh perhatian, tak lama ia sudah mengerti dan mulai mempraktekannya ia menghentakkan badannya dengan jurus Tiyun Congcok, menaiki tangga langit, seketika juga badannya melambung tinggi, betapa gembiranya B.E. Kun Bu, sehingga tanpa sengaja ia mengeluarkan siulan panjang. Setelah itu, mereka berdua pun mulai melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ginkang. Di waktu beristirahat Nahai Peng juga mulai mengajar B.E. Kun Bu ilmu silat yang terantum di dalam kitab ajaib Kui Goan Pit Cek. Kun Bu, masih makan waktu satu hari lagi untuk mencapai kuat Chong San, Nahai Peng memberitahukan. Oh B.E. Kun Bu mengerutkan kening, ternyata ia teringat akan sesuatu, Guru, kini aku telah meninggalkan Gunung Kun Lun, entah bagaimana keadaan Li Cheng Lo dan apa yang akan terjadi atas dirinya setelah mengetahui aku. Menghilang dari ruang Bartu ilu. Engkau tidak usah mencemaskannya ujar Nahai Peng sungguh-sungguh. Hari ini kita tidak usah melanjutkan perjalanan engkau tetap di sini berlatih ilmu peringan tubuh, sedangkan aku akan mengerahkan Ling Hong Sih Teol ke Gunung Kun Lun untuk menjemput Li Cheng Loan kemari. Terima kasih, Guru ucap B.E. Kun Bu. Kun Bu Nahai Peng menatapnya, untuk sementara ini, engkau masih belum sah jadi muridku, maka tidak perlu memanggilku Guru. Oh B.E. Kun Bu terbelalak tapi Nahai Peng sudah melesat pergi secepat kilat. B.E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia pun mulai melatih ginkang yang diajarkan Nahai Peng itu. Tak terasa hari pun sudah mulai gelap, tapi B.E. Kun Bu masih terus berlatih hingga hari terang. Akan tetapi, Nahai Peng masih belum kembali, sehingga membuat hatinya menjadi cemas. Di saat itulah terdengar suara siulan yang amat panjang di dalam lembab B.E. Kun Bu yakin itu adalah suara siulan Nahai Peng. Oleh karena itu, ia segera memandang jauh ke depan, tampak sosok bayangan berkelebat secepat kilat menuju ke arahnya, berselang beberapa saat kemudian, bayangan itu melayang turun di tempat B.E. Kun Bu berdiri. Bayangan itu memang Nahai Peng, tapi cuma seorang diri, tidak kelihatan Li Cheng Lon, B.E. Kun Bu segera menyapanya dengan wajah berubah, lalu bertanya dengan nada cemas. Lo Chiang Po E, di mana Li Cheng Lon? Hahana Hai Peng tertawa, kenapa engkau begitu cemas? Sebelum aku menjelaskan, engkau pun tidak boleh menduga yang bukan-bukan. B.E. Kun Bu menarik nafas lega, karena melihat Nahai Peng begitu tenang, itu berarti tidak terjadi sesuatu atas diri Li Cheng Lon. Karena tidak melihat Cheng Lon bersama Lo Chiang Po E, maka aku jadi cemas, ujar B.E. Kun Bu sambil menundukan kepala. Kun Bu nahai Peng menaptapnya, ternyata Li Cheng Lon telah ikut Pek Yun Hui ke Kuat Chong San. Oh oh B.E. Kun Bu manggut-manggut dan berlega hati. Nah, mulai sekarang, engkau harus mencurahkan semua. Perhatianmu untuk mempelajari semua ilmu silat yang kuturunkan padamu, tidak perlu memikirkan Li Cheng Lon, Pek Yun Hui atau Nasyao Tiap. Ya, Lo Chiang Po E, B.E. Kun Bu menganggukun bunahai Peng menatapnya tajam. Mu Iai. Sekarang, aku mengangkatmu sebagai anak saja. Lo Chiang Po E. Betapa girangnya B.E. Kun Bu, ia segera. Menjatuhkan diri berlutut di hadapan Nahai Peng, ayah angkat. Hana-hana Hai Peng tertawa gembira, baiklah. Mari kita berangkat ke Kuat Chong San. Wajah B.E. Kun Bu langsung berseri karena ia akan bertemu Li Cheng Lon dan Lantai Kong Chu di Kuat Chong San. Setelah memasuki pegunungan Kuat Chong San, B.E. Kun Bu justru merasa heran karena Nahai Peng tidak membawanya ke puncak Pek Yong Giam, melainkan menuju ke puncak lain. Ketika sampai di puncak tersebut, Nahai Peng pun memberitahukan. Tempat ini disebut Chung Yong Giam, yakni tempat Tian Ki Chin Jin mengadu ilmu silat dengan Sem Im Sin Ni di masa lampau itu. Karena aku telah mengambil keputusan untuk mewariskan semua ilmu silat yang terantum di dalam kitab ajaib Kuigo Ad Picek, maka aku memilih tempat ini untuk melatih dirimu. B.E. Kun Bu manggut-manggut, dan Nahai Peng menatapnya serius raya melanjutkan ucapannya. Tanpa sengaja aku menemukan kitab ajaib tersebut, lalu mempelajarinya aku cuma mengajarkan pada Cuh Cui Tiap, Siau Tiap dan Lantai Kong Chu, sama sekali belum pernah mengajarkan pada orang Iain. Hari ini aku akan mulai mewariskan kepadamu, tapi engkau harus ingat, kepandaian tersebut harus dipergunakan untuk menegakkan keadilan rimba persilatan, bukan untuk berlaku sewenang-wenang. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk Kun Bu pasti ingat selalu akan pesan ayah angkat. Ha-ha-ha-nahai peng tertawa, aku justru lupa bahwa kini engkau telah menjadi anak angkatku. Ayah angkat. B.E. Kun Bu tersenyum. Selama ini kita terus-menerus melakukan perjalanan, tentunya engkau amat lelah, maka hari ini engkau boleh beristirahat. Ayah angkat akan pergi dulu, esok subuh pasti kembali ingat, engkau tidak boleh meninggalkan puncak Cung Yung Giam ini, agar tidak menimbulkan suatu kerepotan. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk. Nahai Peng menatapnya sejenak, kemudian melesat pergi meninggalkan puncak Cung Yung Giam. Di puncak Cung Yung Giam tersebut terdapat sebuah gua yang cukup besar. Setelah Nahai Peng pergi, B.E. Kun Bu pun segera memasuki gua itu. Di dalam gua itu telah tersedia berbagai makanan kering. B.E. Kun Bu merebahkan dirinya ke tempat tidur yang merupakan sebuah batu besar dan tak lama ia pun tertidur pulas. Ketika ia mendusin, hari pun sudah pagi, tetapi Nahai Peng masih belum kembali ia turun dari tempat tidur batu itu, lalu melangkah keluar. Betapa indahnya panorama alam di sekitar puncak Cung Yung Giam. Karena tertarik pada keindahan alam, maka B.E. Kun Bu terus berjalan, dan tanpa sengaja sepasang kakinya membawa dirinya menuruni puncak itu. Eh Sayope Sayope ia mendengar suara tawa yang amat merdu, itu adalah suara tawa anak gadis, B.E. Kun Bu tertegun, lalu segera memandang ke bawah dan seketika juga terbelalak sungguh di luar dugaan, ternyata kini ia sudah berada di Pek Yung Giam, tepatnya di depan gua Tian Ki Chin Jin. Justru di saat ini, tampak tujuh orang berdiri di situ, siapa ketujuh orang itu? Tidak kelain adalah empat pelayan Nasyao Tiap, keempat pelayan itu berdiri di pinggir, yang berdiri di tengah adalah Li Cheng Lon, Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap, sedangkan yang tertawa tadi adalah Nasyao Tiap. Adik Lon, jurus lo Cheng Secoh, padri tua jatuh duduk, mu masih kurang mantap, kalau bertemu orang berkepandaian tinggi, jurusmu itu akan tiada gunanya. Oh, ya Li Cheng Lon kelihatan kurang peraya. Nah-nah Syao Tiap tersenyum, seandainya aku menyerangmu dengan jurus Ken Leong Coan Sin, naga. Membalikan badan, dapatkah engkau menangkis dengan jurus lo Cheng Secoh itu? Aku tahu kakak Syao Tiap menyerang dari atas, tapi aku tidak tahu bagaimana perubahan jurusmu itu, sahut Li Cheng Lon, Biarlah aku akan mencoba menangkis dengan jurus lo Cheng Secoh. Baiklah, aku menyerangmu sekarang hasru Nasyao Tiap lalu menyerangnya. Li Cheng Lon segera menggerakkan pedangnya menangkis dengan jurus yang keantian siang, mi mandang cuaca di langit, namun mendadak jurus itu berubah menjadi jurus kahming kahha ibu, ayam berkokok pedang menari, pedang Li Cheng Lon mengarah pada lengan Nasyao Tiap. Bagus seru Nasyao Tiap sambit mengelak ilmu pedangmu telah maju, jurus Ken Leong Coan Sin, naga membalikan badan, ku sudah tak berarti bagimu, sebab engkau menggunakan jurus ayam berkokok pedang menari. Oh Li Cheng Lon tertawa gembira, ia mengarah pada Pek Yun Hoi yang berdiri diam itu, eh. Kakak Tai, kenapa diam saja dari tadi? Apakah dalam hatimu terganjel suatu urusan? Aku, Pek Yun Hoi tersentak aku sedang memperhatikan kalian berlatih ilmu pedang, ilmu pedang adik Lon sudah maju, kalau kakak Kun Bu mu menyaksikannya, dia pasti gembira sekali. Ternyata mereka sedang berlatih ilmu pedang, betapa gembiranya B.E. Kun Bu yang bersembunyi di balik pohon, ia sama sekali tidak menyangka bahwa ketiga gadis dan keempat pelayan nasiau tiap itu telah berkumpul di Pek Yun Giam, bahkan tidak sengaja ia pun dapat mencuri dengar pembicaraan mereka. Kakak Kun Bu telah ikut pamanah untuk belajar ilmu silat, mungkin kini kepandainya telah berada di atasku, kalau dia tahu kalian berdua mengajarku ilmu silat, dia pasti girang bukan main dan berterima kasih pada kalian berdua pua, ujar Li Cheng Lon sambil tersenyum. Benar, nasiau tiap mengangguk ayahku membawa Kun Bu pergi, tentunya ingin mewariskannya ilmu-ilmu yang terantum di dalam kitab ajaib Kui Go An Pit Cek. Namun berbeda dengan apa yang telah dipelajari adik Lon, sebab Kui Go An Pit Cek itu merupakan ilmu tingkat tinggi. Oh oh Li Cheng Lon manggut-manggut. Ayohlah ajak nasiau tiap mendadak, mari kita makan dulu. Ketiga gadis itu segera berlari memasuki gua, sementara Be E Kun Bu termangu-mangu di balik pohon, karena masih ingat akan pesanah Aip Peng, maka ia tidak berani memunculkan diri menemui ketiga gadis itu. Ia menarik nafas panjang, lalu kembali ke puncak Cung Yung Giam sesampainya di puncak itu ia langsung masuk ke gua, ketika ia baru mau beristirahat sosok bayangan pun melayang turun di depan gua, kemudian duduk di atas sebuah batu besar. Be E Kun Bu segera berhambur keluar, ternyata orang itu adalah Nah Aip Peng, ayah angkatnya. Secara diam-diam ayah angkat pergi ke puncak Pek, Yung Giam, NU Jarnah Aip Peng sambil tersenyum, aku pun melihat dirimu bersembunyi di balik pohon menyaksikan ketiga gadis itu berlatih ilmu pedang. Ayah angkat. Wajah Be E Kun Bu kemerah-merahan. Engkau telah melihat mereka, tentunya amat mi legakan hatimu, Nah Aip Peng menatap Be E Kun Bu dengan tajam, kini engkau harus bersungguh-sungguh mempelajari ilmu silat yang ayah akan turunkan padamu, jangan memecahkan perhatianmu. Ya, Be E Kun Bu menganggu Kun Bu tanpa sengaja. Pergi ke puncak Pek, Yung Giam, mohon ayah angkat memaafkan Kun Bu. Memang ada baiknya engkau melihat mereka, agar hatimu bisa tenang, Nah Aip Peng tersenyum lembut sekarang engkau harus mencurahkan perhatianmu sebab ayah angkat akan mulai menurunkan ilmu Tian Ki Chin Jin dan Sam Im Sin ni padamu, dengarkan baik-baik. Ya, ayah angkat Be E Kun Bu mulai mencurahkan perhatiannya. Kuigoan Picek itu terdiri dari tiga kitab, yang pertama dan yang kedua berisi ilmu pukulan, berbagai senjata tajam dan berbagai pelajaran tenaga dalam serta senjata rahasia, kitab yang terakhir terantum inti ilmu silat kedua lociam poe itu. Oleh karena itu, ayah angkat akan mengajarimu mulai dari kitab yang ketiga. Kun Bu pasti belajar dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengecewakan ayah angkat, ujar Be E Kun Bu. Pertama-tama engkau harus belajar hian menit guan keng kha'i, tenaga dalam melumpuhkan lawan, serta hutmen pan yosan keng, tenaga dalam kaum Buddha, nah hai peng memberitahukan hian menit guan keng kha'i adalah iwa ekang andalan Tian Ki Chin Jin, sedangkan hutmen pan yosan keng adalah iwa ekang andalan Sam Im Sin ni. Kalau engkau berhasil mencapai tingkat tertinggi kedua ilmu itu, maka sekujur tubuhmu akan kebal terhadap senjata tajam apapun. Tanda petik. Nah hai peng mulai mengajarkan kedua ilmu itu pada Be E Kun Bu. Pemuda itu belajar dengan sungguh-sungguh dan tak mengenal lelah, hai itu amat mengembirakan nah hai peng dan memujinya dalam hati. Siang berganti malam, malam berganti siang, tak terasa sudah setengah tahun Be E Kun Bu berada di puncak Chung Yun Giam. Pagi ini nah hai peng mengajak Be E Kun Bu berlatih, dan setelah menyaksikan latihan itu, nah hai peng pun tertawa puas. Kun Bu, kini engkau telah menguasai ilmu hian menit guan keng kha'i dan hutmen pan yosan keng, maka mulai hari ini ayah angkat akan mengajarmu imu ilmu yang terantum di dalam kui guan pit cek yang pertama dan ke. 2. Setelah engkau berhasil mempelajari semua ilmu itu, tidak sulit bagimu untuk mendirikan sebuah perguruan baru. Terima kasih, ayah angkat ucap Be E Kun Bu. Semua itu berkat bimbingan ayah angkat, tapi Kun Bu sama sekali tidak berniat mendirikan perguruan baru. Itu terserah cengkau, nah hai peng tersenyum, lalu mulai mengajari Be E Kun Bu berbagai ilmu tangan kosong serta ilmu yang menggunakan senjata tajam. Berhubung Be E Kun Bu telah menguasai kedua ilmu iwakang sakti, maka tidak sulit baginya mempelajari ilmu tangan kosong maupun ilmu yang menggunakan senjata tajam. Tak terasa setahun telah berlalu, dapat dibayangkan betapa tingginya kepandainya sekarang. Dalam setahun ini, Be E Kun Bu sama sekali tidak pernah meninggalkan Chung Yung Giam, namun hatinya mulai merasa rindu pada Li Cheng Lon, Pek Yun Hui dan Nas Yao Tiap. Walau demikian, ia masih mampu menekan perasaan rindunya, akan tetapi, mendadak timbul pula rasa rindunya pada Hian Cheng To Tiang, mantan gurunya itu. Selama setahun ini, Be E Kun Bu sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan rimba persilatan, juga tidak tahu bagaimana keadaan mantan gurunya tersebut. Ketika Be E Kun Bu menghilang dari ruang batu, Hian Cheng To Tiang pun meninggalkan Gunung Kun Lun pergi mencari pemuda itu. Akan tetapi, Hian Cheng To Tiang sama sekali tidak menemukan jejaknya. Sudah seminggu lebih Hian Cheng To Tiang mencari Be E Kun Bu ke berbagai tempat, tapi tiada kabar beritanya. Siapa yang menolong Be E Kun Bu? Pikirnya, timbul pula keyakinannya bahwa orang yang menolong mantan muridnya itu pasti punya hubungan dengan Pek Yun Hui. Oleh karena itu, Hian Cheng To Tiang pun mengambil keputusan untuk berangkat ke Kuat Chong San, mungkin Be E Kun Bu berada di sana. Dengan adanya pikiran tersebut, Hian Cheng To Tiang pun segera berangkat ke Kuat Chong San akan tetapi, di tengah jalan terlintas sesuatu di dalam benaknya, ia harus bagaimana seandainya bertemu Pek Yun Hui, tentunya akan menimbulkan suatu salah paham. Padahal sesungguhnya, Hian Cheng To Tiang tidak berniat membawa Be E Kun Bu kembali ke Gunung Kun Lun, melainkan hanya ingin tahu bagaimana keadaannya, kalau ia memunculkan diri di Kuat Chong San, Pek Yun Hui pasti mengiranya akan membawanya kembali ke Gunung Kun Lun, lalu ia harus bagaimana? Hian Cheng To Tiang menarik nafas panjang, Be E Kun Bu dituduh berbuat yang bukan-bukan atas diri Soe Wihang, sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi di antara mereka berdua? Kenapa Be E Kun Bu dituduh begitu? Memang penasaran. Oleh karena itu Hian Cheng To Tiang pun mengambil keputusan untuk menyelidiki urusan tersebut, tentunya harus menemui Soe Wihang dan penyelidikam pun harus dimulai dari partai Tian Leong. Toan Hunnya, jurang pemutus roh, adalah tempat Tian Leong Pang, tujuan Hian Cheng To Tiang adalah ke tempat itu. Dalam perjalanan tersebut, Hian Cheng To Tiang tidak begitu memburu waktu. Sebulan kemudian, barulah Hian Cheng To Tiang mencapai tempat tersebut, ia memandang ke sana kemari sambil menarik nafas panjang, kemudian bergumam perlahan. Beberapa bulan yang lalu, kalau Pek Yun Hui dan Nas Yau Tiap tidak membantu Be E Kun Bu, sembilan partai besar pasti tewas di tangan Soe Peng Head, karena ketua partai Tian Leong itu memiliki ilmu kan Go An Cih, jari sakti, yang amat dasyat. Akhirnya Soe Peng Hai mengalami kekalahan di tangan Be E Kun Bu atas bantuan Pek Yun Hui dan Nas Yau Tiap, maka sembilan partai besar lolos dari kemusnahan, ah-ah-ah, semua itu telah berlalu. Usai bergumam, Hian Cheng To Tiang lalu mengayunkan kakinya menuju kuil yang simem. Tak lama ia sudah sampai di halaman kuil itu. Pintu kuil tertutup rapat, Tiada suara apapun di dalamnya, namun di halaman itu tampak bersih seakan Hian Cheng To Tiang melihat Soe Peng Hai, ketua Tian Leong Pang sedang berlatih silat. Baru disapu, Hian Cheng To Tiang tidak berani berlaku lancang membuka pintu kuil itu, ia cuma memandang dan kemudian menengok ke samping kuil. Tampak ada tembok yang roboh, Hian Cheng To Tiang melangkah ke sana, lalu memandang ke dalam. Sungguh di luar dugaan, di dalamnya terdapat sebidang tanah kosong yang cukup luas. Tiba-tiba mati Hian Cheng To Tiang terbetalak, ternyata ia melihat seseorang sedang berlatih ilmu silat orang itu adalah Soe Peng Hai, ketua Tian Pang atau ayah Soe Wihong. Itu sungguh membuat Hian Cheng To Tiang tidak habis berpikir padahal Soe Peng Hai telah membubarkan partai Tian Leong, karena mengalami kekalahan di tangan Pek Yun Hui, Nesiao Tiap dan Beek Kun Bu. Pada waktu itu, Soe Peng Hai pun berjanji tidak akan mencampuri urusan rimba persilatan lagi. Namun kini Soe Peng Hai kelihatan ingin memperdalam ilmu silatnya, apakah telah terjadi suatu perubahan? Hian Cheng To Tiang tidak habis berpikir, lagi pula pada waktu itu, nyonya Soe Peng Hai mengajaknya untuk hidup menyepi di kubil yang simem ini. Tapi saat ini, Soe Peng Hai justru sedang melatihkan go ancihnya, jari sakti ilmu andalannya itu. Seorang pembantu tua berdiri di situ, tangannya memegang sebatang toya baja, yaitu senjata andalan Soe Peng Hai yang tidak berpisah dari dirinya. Seusai berlatih, Soe Peng Hai menghampiri pembantu tua itu, lalu mengambil senjatanya. Tuan, sudah tidak pagi lagi, nyonya pun hampir usai semedinya, lebih baik Tuan kembali ke dalam kubil, besok baru berlatih lagi ujar pembantu tua itu. Ah 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 Soe Peng Hai menarik nafas panjang. Seng waktu berlalu begitu cepat, aku justru sudah tidak sabaran. Tuan sudah hidup menyepi di sini, kenapa masih harus berlatih silat setiap hari? Padahal nyonya telah menyuruh hamba menyimpan toya baja itu, agar Tuan tidak memikirkan ilmu silat lagi, namun Tuan justru berlatih mati-matian di belakang nyonya, apakah niat Tuan ingin menguas air imba persilatan masih belum siona? Soe Peng Hai tersenyum dingin dengan wajah tampak dingin pula, pertanda ia amat penasaran dalam hati. Padahal ketika itu aku dapat menundukkan sembilan partai besar, tapi kedua gadis itu telah menggagalkan semua rencanaku. Aku kalah di tangan mereka sehingga menimbulkan dendam. Walaupun aku hidup menyepi di dalam kubil yang simem ini, api dalam hatiku masih terus berkobar oleh karena itu, kau jangan coba menasah hatiku. Pembantu tua itu diam dengan wajah murung. Apa yang dikatakan Soe Peng Hai, juga masuk ke telinga Hian Cheng To Tiang, dapat dibayangkan betapa terkejutnya Hian Cheng To Tiang. Soe Peng Hai berpura-pura membubarkan partai Tian Leong, bahkan juga ikut istrinya hidup menyepi di dalam kubil yang simem. Akan tetapi, niatnya ingin menguasai rimba. Persilatan masih belum padam, itu merupakan suatu bencana dalam rimba persilatan kelak, pikir Hian Cheng To Tiang dan terus mencuri dengar pembicaraan Soe Peng Hai. Tuan, ujar pembantu tua itu dengan suara rendah, hamba memang tahu akan niat Tuan, tapi jangan sampai nyonya mengetahuinya. Tidak salah, Soe Peng Hai manggut-manggut siapapun tidak boleh mengetahui masalah ini, sebab akan merusak semua rencanaku kini sudah siang, lebih baik kita kembali ke dalam kuit, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Saat ini, sekujur badan Hian Cheng To Tiang justru mengucurkan keringat dingin, ia bertujuan mengunjungi Toan Hunya, mengenai urusan Soe Wi Hang, tetapi secara tidak sengaja malah mendengar semua pembicaraan Soe Peng Hai, itu membuatnya tidak bisa tenang. Mendadak telinganya menangkap suara desiran, ia segera membalikan badannya memandang ke arah suara itu, tampak seorang gadis berbaju hijau melesat ke arah pohon di dalam kuil bagaikan terbang. Sungguh tak disangka, ternyata masih ada orang lain yang mengintip dan mencuri dengar pembicaraan Soe Peng Hai. Setelah menegasi gadis berbaju hijau itu, Hian Cheng To Tiang pun mengenalinya, ternyata gadis itu adalah Soe Wi Hang yang sedang dicarinya. Seharusnya Hian Cheng To Tiang bergembira melihat gadis itu, tapi karena tadi mendengar apa yang dikatakan Soe Peng Hai, maka hatinya jadi bimbang. Hian Cheng To Tiang melangkah mundur beberapa langkah, kemudian memandang ke arah pintu kuil sambil berpikir. Kalau tidak mendengar dan melihat dengan telinga dan mati sendiri, bagaimana mungkin ia akan peraya mengenai apa yang dicetuskan Soe Peng Hai tadi? Tiba-tiba terlintas suatu pikiran, dan segeralah ia menuju belakang kuil. Ia yakin pasti ada pintu belakang di sana, siapa tahu akan bertemu Soe Wi Hang di sana. Sesampainya di belakang kuil, Hian Cheng To Tiang justru terbelaiak, sebab tembok belakang kuil itu menempel pada batu gunung yang amat besar, jadi tidak ada pintu belakang. Hian Cheng To Tiang berdiri termangu-mangu di situ, berselang beberapa saat kemudian, ia mengejutkan badannya ke sebuah batu yang cukup besar dan tinggi, setelah berada di atas batu itu, ia pun memandang ke dalam kuil. Tidak ada seorang pun yang berada di situ, Hian Cheng To Tiang terus mengamati tempat itu, tak seberapa lama, tampak beberapa orang muncul di tempat itu, mereka adalah Soe Wi Hang, Soe Peng Hai dan istrinya. Wajah Soe Wi Hang tampak murung, dan wajah Soe Peng Hai tampak serius tapi mengandung hawa kegusaran sebaliknya nyonya Soe Peng Hai malah kelihatan begitu tenang dan welas asih. Tiba-tiba mereka berhenti di tengah halaman itu, nyonya Soe Peng Hai menatap Soe Wi Hang dengan penuh kasih sayang. Nak, panggilnya lembut. LBU, aku mau ke kamar, sahut Soe Wi Hang, lalu melangkah pergi. Pada waktu bersamaan, Soe Peng Hai juga mengayunkan kakinya, namun istrinya justru berkata dengan lembut. Peng Hai, kenapa beberapa hari ini engkau tampak bermuram durja? Partai Tian Liong telah engkau bubarkan masih ada urusan apa yang terganjel di dalam hatimu. Bagaimana kalau engkau ikut aku ke ruang semedi agar engkau bisa mencurahkan apa yang terganjel dalam hatimu itu? Soe Peng Hai mengangguk lalu mengikuti istrinya ke ruang semedi dengan kepala tertunduk. Duduklah ujarnya Soe Peng Hai lembut setelah berada di dalam ruang semedi, sedangkan ia sendiri sudah duduk bersilah. Soe Peng Hai duduk dan istrinya terus menatapnya sambil tersenyum lembut, kemudian ujarnya. Berlatih ilmu silat memang baik, tapi janganlah masih berniat menguas air rimba persilatan. Aku telah berulang kali menasehatimu agar sadar, apakah hingga saat ini engkau masih belum sadar? Aku sudah sadar, sahut Soe Peng Hai. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku membubarkan partaiku dan mau mengikutimu hidup menyepi di kuil ini? Sudah puluhan tahun kita jadi suami istri, tentunya aku tahu jelas bagaimana sifatmu, nyonya Soe Peng Hai menarik nafas panjang, belum lama ini, engkau tampak lain seakan memikirkan sesuatu, yaah seandainya engkau masih menimbulkan urusan, haruslah engkau mengatasinya. Hatiku telah tawar terhadap urusan rimba persilatan. Tanda petik. Soe Peng Hai juga menarik nafas panjang. Kalau engkau masih tidak memperayaiku, lebih baik aku pergi. Jangan berkata demikian. Engkau harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat agar dirimu tidak terjerumus lagi. Kalau engkau tidak mau dengar nasihatku, aku pun tidak akan banyak bicara. Jangan khawatir dan beruriga. Kini aku sudah mengundurkan diri dari rimba persilatan. Kelak akan terjadi apa, itu tergantung pada pikiranmu sekarang hari sudah mulai malam, engkau boleh kembali ke kamarmu. Yaah, Soe Peng Hai mengangguk, lalu segera meninggalkan ruang semedi itu. Semua pembicaraan mereka berdua tidak terlewat dari telingah Yan Cheng Totiang, ternyata ia telah bersembunyi di atap di atas ruang semedi itu. Setelah Soe Peng Hai meninggalkan ruang semedi tersebut, Yan Cheng Totiang pun segera mengerahkan gingkangnya. Pada waktu bersamaan, ia pun mendengar suara desiran di belakangnya, ia cepat-cepat menoleh, ternyata sosok bayangan mengikutinya. Yan Cheng Totiang terkejut berampur girang, karena orang yang mengikutinya itu adalah Soe Wihang, Yan Cheng Totiang memang ingin menemui gadis itu, maka ia menggunakan kesempatan ini untuk memancingnya meninggalkan kuil itu. Bab ketiga menutur kejadian yang sebenarnya setelah agak jauh dari kuil yang simem, Yan Cheng. Totiang berhenti tak lama Soe Wihang pun melayang turun di hadapannya, lalu menyerangnya pula. Berhenti, Nona Soe seru Yan Cheng Totiang. Soe Wihang segera berhenti menyekrang, ia menatap Yan Cheng Totiang dengan penuh perhatian. Nona Soe, apakah bareng kau masih ingat pada kun lun sem cutahnya Yan Cheng Totiang? Oh seru Soe Wihang tak tertahan ternyata Yan Cheng Totiang. Benar, Yan Cheng Totiang mengangguk. Maaf lu ucap Soe Wihang, ada urusan apa Totiang menyelingap ke kuil yang simem. Nona Soe, aku kemari. Yan Cheng Totiang tidak. Melanjutkan ucapannya melainkan cuma menatap Soe Wihang dalam-dalam. Partai Tian Leong telah dibubarkan, sedangkan ayahku pun sudah hidup menyepi di kuil yang simem, apakah Totiang masih tidak mau melepaskan ayahku yang telah hidup menyendiri dan juga sudah tidak mencampuri urusan rimba persilatan. Nona Soe jangan salah pahami aku kemari bukan karena itu, jawab Yan Cheng Totiang. Kalau begitu, karena apa Totiang kemari tanya Soe Wihang dan menambahkan, tentunya ada sesuatu yang penting kan? A-a-ah Yan Cheng Totiang menarik nafas panjang, aku kemari justru ingin menemui Nona Soe. Aku sudah cacat, lagi pula sudah menyerahkan diri pada Seng Buddha, lalu kenapa Totiang masih mau kemari menemuiku? A-a-ah. Kumbu. Mendadak Yan Cheng Totiang. Bergumam, walau engkau berjiwa pendekar dan berhati baik, orang lain malah berhati keras, engkau akan mati karenanya. Tanda petik. Totiang. Air muka Soe Wihang langsung berubah apa yang telah terjadi atas diri Beekun Bu. Aku kemari justru karena dia, kelihatannya Nona Soe tidak mau menolongnya, lebih baik aku pergi. Tunggu cegah Soe Wihang, Totiang harus menjelaskan padaku, apa gerangan yang telah terjadi atas diri Beekun Bu. Kalau Totiang ingin pergi begitu saja, aku pun terpaksa berlaku tidak hormat pada Totiang. Sesungguhnya Yan Cheng Totiang memang sengaja memancing emosi Soe Wihang. Kini gadis itu tampak begitu emosi dan penasaran, tentu amat mengembirakan Yan Cheng Totiang. Engkau memang telah mengundurkan diri dari rimba persilatan tapi engkau harus bertanggung jawab atas mati. Hidupnya Beekun Bu, ujar Yan Cheng Totiang serius, namun engkau kelihatan acuh tak acuh seakan ingin membiarkan Beekun Bu mati. Sudahlah. Lebih baik aku cepat-cepat meninggalkan tempat ini untuk pergi menolong Beekun Bu. Kalau Totiang tidak menjelaskan jangan harap bisa meninggalkan tempat ini tegas Soe Wihang sengit. Beekun Bu adalah murid kesayanganku, tapi kini. Tanda petik. Kenapa dia sekarang tanya Soe Wihang cemas? Kini dia dikurung di ruang batu karena dituduh melanggar kesusilaan. Yan Cheng Totiang memberitahukan mungkin, dia akan dihukum mati. Haa Soe Wihang terkejut sekali, kemudian. Terkulai. Nona Soe, bangunlah hujar Yan Cheng Totiang lembut. Kini aku pun amat panik dan gugup, entah harus bagaimana baiknya. Coe Hiong. Coe Hiong. Engkau sungguh jahat kegumam Soe Wihang. Nona Soe Yan Cheng Totiang segera bertanya, apakah perbuatan Beekun Bu berkaitan dengan Coe Hiong? Sungguh penasaran Beekun Bu, di kolong langit ini cuma aku seorang yang mengetahuinya. Totiang, aku akan ikut Totiang ke Gunung Kunlun untuk menemui Tong Leng Tojin ketua partai, aku akan menjelaskan tentang kejadian itu. Nona Soe, perumah engkau ikut aku ke Kunlun, sebab akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan lebih baik engkau beritahukan padaku. Soe Wihang berpikir lama sekali, kemudian mengangguk seraya berkata perlahan. Totiang harus tahu satu hal, yakni pada waktu itu Beekun Bu menelan racun hawe akut Xiao Yansan, kalau aku tidak menolongnya, dia pasti mati, lagi pula di saat itu dia pun telah kehilangan kesadarannya. Mengenai kasus Kun Bu, kalau tiada saksinya, memang sulit membersihkan tuduhan itu. Saksi utama adalah aku sendiri, ujar Soe Wihang. Karena menyangkut nyawa Beekun Bu, aku pun tidak boleh merasa malu lagi, terus terang, aku berani dengan nyawaku menjamin dirinya, bahwa dia adalah pemuda yang amat sopan. Seandainya kami berdua dikurung di sebuah ruangan, dia pun tidak akan berbuat yang tidak senonoh terhadap diriku, aku yang bersangkutan dalam kejadian itu, tapi ketua Kun Lun justru yang menghukumnya tanpa menyelidiki kejadian itu. Oh oh Hian Cheng To Tiang manggut-manggut tu, yang alangkah baiknya aku ikut To Tiang ke gunung. Kun Lun untuk menjernihkan masalah itu, setelah itu aku masih harus kekuat Chong San, ujar Soe Wihang mengambil keputusan. Aku punya usul kata Hian Cheng To Tiang mendadak, bagaimana kalau engkau menulis sepucuk surat untuk Tong Leng To Jin, dan aku yang menyampaikan padanya. To Liang, aku memang harus turun gunung, sebab berkaitan dengan urusan ayahku, bukan aku tidak peraya kepada Tu, Yang, namun lebih baik aku bertemu langsung dengan Tong Leng To Jin. NGMM Hian Cheng To Tiang manggut-manggut, hari ini aku telah melihat ayahmu berlatih ilmu kan Go An Cih, apakah engkau mau turun gunung menyangkut urusan itu? Ya Ah Soe Wihang menarik nafas panjang dan melanjutkan, tidak sampai satu bulan, niat jahat ayahku timbul kembali. Aku yakin tidak lama lagi ayahku akan menerjunkan diri ke dalam rimba persilatan. Hal itulah yang membuat diriku tidak bisa tenang. Tidak leluasa engkau meninggalkan kuil Yang Sim Em, maka lebih baik engkau menulis sepucuk surat untuk Tong Leng To Jin, aku pasti menyampaikan padanya, setelah itu aku pun akan berangkat ke Kuat Long San untuk memberitahukan pada Nona Pek, mengenai ayahmu bukankah lebih praktis. Dan engkau pun tidak usah meninggalkan kuil Yang Sim Em. Baiklah Soe Wihang mengangguk tot yang cukup menyampaikan pada Tong Leng To Jin dengan mulut saja, lalu berangkat ke Kuat Chong San menemui Nona Pek, memberitahukan padanya tentang niat jahat ayahku. Terima kasih, tot yang. Soe Wihang melesat pergi, sedangkan Hian Cheng tot yang berdiri termangu di situ. Setelah Soe Wihang hilang dari pandangannya, barulah Hian Cheng tot yang meninggalkan tempat itu kembali ke Gunung Kun Lun untuk menemui Tong Leng To Jin. Kini Hian Cheng tot yang sudah berada di Gunung Kun Lun menuju Sam Goan Kiong, setelah dekat dengan tempat itu, kening Hian Cheng tot yang pun tampak berkeru. Ternyata dia melihat delapan murid Kun Lun berdiri di depan Sam Goan Kiong dengan senjata di tangan, seakan sedang menunggu kedatangan musuh. Menyaksikan itu, Hian Cheng tot yang memperepat langkahnya, tapi mendadak terdengar suara bentakan di balik pohon. Siapa yang datang di tengah Mai Am? Cepat berhenti menyusul muncul seorang pemuda dengan pedang di tangan, Hian Cheng tot yang segera berhenti, ternyata yang membentak itu adalah Oe Ye Chi Eng, murid kesayangan Tong Leng To Jin, karena hari sudah larut malam, maka Oe Ye Chi Eng tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang datang itu. Chi Eng, aku sahut Hian Cheng tot yang. H Oe Ye Chi Eng segera memberi hormat. Maaf, Teo Chu tidak tahu Paman Guru Puyang, mohon Paman Guru memaafkan Teo Chu. Chi Eng, Sam Goan Kiong dijaga sedemikian ketat, apakah akan kedatangan musuh tanya Hian Cheng tu liang? Paman Guru tidak tahu, hari itu Paman Guru pergi, tak tanda seru amali Cheng lo pun menghilang entah kemana, maka sejak itu, Sam Goan Kiong dijaga ketat, Oe Ye Chi Eng memberitahukan. Hian Cheng tot yang terkejut apakah dia diculik orang? Kalau dia pergi atas kemauannya sendiri, pasti meninggalkan surat. Karena itu, Guru langsung perintahkan semua murid harus berhati-hati dan menjaga ketat Sam Goan Kiong. Sudah diselidiki tentang Lee Cheng loon. Dia diculik orang atau pergi sendiri? Beberapa hari itu, Guru memang amat cemas, namun setelah itu, Guru tidak menyinggung masalah itu, I A Gi, cuma memberi perintah pada kami agar berhati-hati. Hingga saat ini, masih belum ada kabar berita tentang Lee Cheng loon. Hian Cheng tot yang tidak habis berpikir, kenapa Lee Cheng loon juga ikut menghilang begitu saja itu sungguh mengherankan. Guru dan guru ketiga sedang berbincang-bincang di dalam, harap paman guru masuk saja ujar Oe Ye Chi Eng karena melihat Hian Cheng tot yang diam saja. Urusan itu memang aneh, maka engkau dan para saudara seperguruanmu harus berhati-hati pesan Hian Cheng tot yang, aku akan ke dalam menemui gurumu. Hian Cheng tot yang melangkah memasuki Seng Goan Kiong langsung menuju ruang tengah, ia melihat Tong Leng Tojin. Dan Giyok Chin Chu sedang berbicara serius, begitu melihat Hian Cheng tot yang, Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu segera bangkit berdiri. Toa Su Heng sudah puang, tentunya tidak tahu Lee Cheng loon telah meninggalkan gunung kunlun kan ujar Giyok Chin Chu. Tadi aku bertemu Chi Eng, dia telah memberitahukan padaku, sahut Hian Cheng tot yang, Su Heng, silakan duduk ujar Tong Leng Tojin. Mari kita semua duduk sahut Hian Cheng tot yang sambil duduk, kemudian Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu juga duduk. Toa Su Heng, sungguh keterlaluan Pek Yun Hui itu Tong Leng Tojin memberitahukan. Terlebih dahulu dia menghin aku, kemudian dia pun menjemput Lee Cheng loon pergi, tindakannya itu sama sekali tidak memandang sebelah mata pada partai Kun Lung Kila, hal itu merupakan suatu penghinaan yang amat besar bagi kita semua, kini Toa Su Heng sudah pulang, maka aku akan berangkat ke Kuat Chong San esok pagi untuk menemui Pek Yun Hui. Hian Cheng tot yang melihat wajah Tong Leng Tojin merah padam yang membuktikan betapa marahnya adik seperguruannya itu. diam-diam Hian Cheng tot yang menarik nafas panjang. Kita pun tidak boleh sembarangan marah terhadap Pek Yun Hui, ujar Hian Cheng tot yang, namun memang berkaitan dengan Kun Lung, maka kalau Su T'e mau berangkat ke Kuat Chong San untuk menemui Pek Yun Hui, haruslah diatur dulu agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Ucapan Hian Cheng tot yang membuat Tong Leng Tojin diam, justru giyok cincu yang terengang. Aku tidak mengerti, Toa Su Heng ujarnya sambil menatap Hian Cheng tot yang daiam-derem. Apakah Toa Su Heng sudah melupakan budi kebaikan Nona Pek Pada Kita? Semuai jangan salah paham sahut Hian Cheng tot yang sabar kali ini. B.E. Kun Bu ditolong orang, kemudian Li Cheng Lung menghilang, semua itu menyangkut partai Kun Lung kita, kalau itu adalah perbuatan Pek Yun Hui, tentunya aku harus bertanya jelas padanya, akan telapel, apakah Su T'e dan Sumo yakin bahwa itu adalah perbuatan Pek Yun Hui? Tong Leng Tojin dan giyok cincu saling memandang tetapi sama-sama membungkam, berselang beberapa tat, barulah Tong Leng Tojin membuka mulut. Masalah itu memang tiada bukti, namun pasti perbuatan Pek Yun Hui, kalau Toa Su Heng merasa harus mencumuinya, maka tidak perlu ragu lagi. Hian Cheng tot yang menarik nafas panjang, sedangkan giyok cincu cuma memandangnya seakan menunggu keputusannya. Aku turun gunung, justru karena B.E. Kun Bu ditolong orang, ujar Hian Cheng tot yang, aku sudah mencari B.E. Kun Bu ke berbagai tempat, tapi tiada jejaknya, maka aku segera pulang, dan aku tidak menduga sama sekali di Seng Go An Kiong ini telah mengalami kejadian itu. Ji Su Heng harus turun gunung atau tidak, itu akan diruntingkan nanti, kata giyok cincu. Kini Toa Su Heng sudah pulang, tentunya membawa suatu berita, lebih baik diberberkan. Hian Cheng tot yang tidak segera menjawab, cuma tersenyum sambil memandang Tong Leng To Jin. Memang ada baiknya Su Heng memberitahukan pada kami tentang berita yang diperoleh Su Heng, ujar Tong Leng To Jin. Terus terang wajah Hian Cheng tot yang mulai serius, aku dari Toan Hunya, dan bertemu Soe Wihong. Kalau Soe Wihong tidak menuturkan kejadian yang sebenarnya, mungkin seumur hidup Kun Bu akan memikul nama busuk, kini urusan itu sudah dapat dijernihkan. Tanda petik. Oh Tong Leng To Jin menatap Hian Cheng tot yang tajam. Maksud Su Heng? Kejadian itu. Tutur Hian Cheng tot yang berdasarkan apa? Yang dituturkan Soe Wihong? Tong Leng To Jin dan Giok Cincu mendengar dengan penuh perhatian, rasa gembira dan terkejut tersirat pada wajah mereka. Kun Bu berhati bajik dan amat mentaat di tata krama, kita sudah melihatnya dengan Li Cheng Lon, walau mereka selalu berduaan, namun tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar kesusilaan kejadian itu karena dia terjebak oleh akal busuk orang jahat, maka harap Ji Su Heng Sudi memaafkannya ujar Giok Cincu yang tampak gembira sekali. Tong Leng To Jin diam saja, namun merasa tidak enak dalam hati. Ketika itu ia memang marah besar, sehingga tanpa berpikir panjang lagi, langsung mengurung B.E. Kun di ruang batu, kini urusan itu telah jernih, tentunya dirinya akan menjadi bahan tertawaan kaum rimba persilatan, bahkan ia pun merasa bersalah terhadap Hian Cheng tot yang karena tindakannya itu. Kalau Su T.E. tidak peraya, ujar Hian Cheng tot yang karena melihat Tong Leng To Jin diam saja, aku akan menemani Su T.E. pergi menemui Soe Wihong. Bagaimana mungkin aku tidak memperayai Su Heng Tong Leng To Jin menarik nafas panjang, hanya saja aku merasa bersalah dalam hal ini, maka aku mohon Su Heng Sudi memaafkanku. Oh ya, kenapa Soe Wihong tidak mau ikut Su Heng kemari? Apakah terhalang sesuatu? Benar, Hian Cheng tot yang mengangguk saat ini partai Tian Liyong memang telah bubar, namun tidak lama lagi, dalam rimba persilatan pasti timbul suatu bencana. Oh Tong Leng To Jin mengerutkan kening, Sudikah Su Heng menjelaskannya. Su T.E., Sumo Ihian Cheng tot yang menatapnya reka, kemudian memberitahukan tentang Soe Wihong yang mati-matian berlatih ilmu silatnya, dan menambahkan dengan wajah serius, Soe Wihong juga mengawasi ayahnya secara diamiam, maka dia minta tolong padaku untuk berangkat ke Kuat Chong San memberitahu Pek Yun Hui mengenai ambisi ayahnya itu. Ketika mendengar Kuat Chong San dan nama Pek Yun Hui, wajah Tong Leng To Jin langsung berubah kemerah-merahan, padahal Partai Kun Lun merupakan partai besar dalam rimba persilatan, tapi Soe Wihong justru minta tolong pada Hian Cheng tot yang untuk menyampaikan pada Pek Yun Hui, itu berarti Soe Wihong memandang rendah pada partainya itu. Begitu menyaksikan air muka Tong Leng To Jin, Hian Cheng tot yang pun dapat menduga apa yang dipikirkannya. Soe Penghai mati-matian berlatih ilmu Kang Go An Cih, yaitu ilmu yang menjagoi rimba persilatan, Soe Wihong minta tolong padaku untuk menyampaikan pada Pek Yun Hui, itu demi kau merimba persilatan, sama sekali tidak memandang rendah partai yang manapun, ujar Hian Cheng tot yang menjelaskan agar Tong Leng To Jin tidak merasa terhina. NGMM Tong Leng To Jin manggut-manggut Pek Yun Hui memiliki kepandayan yang amat tinggi, maka tidak salah kalau Soe Wihong menghendaki Soe Heng memberitahukan pada Pek Yun Hui, namun, Pek Yun Hui telah kemari mempermalukan partai kita, lagi pula B.E. Kun Bu tiada kabar beritanya. Bagaimana mungkin Soe Heng pergi menemui Pek Yun Hui? Wajah Hian Cheng tot yang berseri, karena dalam nada suara Tong Leng To Jin tidak mempersalahkan Pek Yun Hui. Bahkan kedengaran telah mengampuni B.E. Kun Bu itu sungguh menghirangkan Hian Cheng tot yang Soe Peng Hai masih berambisi menguas air rimba persilatan, itu menyangkut keselamatan rimba persilatan oleh karena itu biar bagaimanapun aku harus berangkat ke Kuat Chong San apakah Soe T.E. selaku ketua mengijankannya Hian Cheng tot yang menatap Tong Leng To Jin. Ketika Tong Leng To Jin baru membuka mulut, Giyok Chin Chu telah mendahuluinya. Toa Soe Heng dapat menahan rasa malu demi kaum rimba persilatan, itu memang patut dibanggakan menurut aku, Ji Soe Heng pasti tidak akan menghalangi keberangkatan Toa Soe Heng. Apa yang dikatakan Sumo Im memang benar, tidak mungkin aku akan menghalangi keberangkatan Soe Heng, sebab kita semua harus memikirkan semua kaum rimba persilatan, sambung Tong Leng To Jin. Aku pergi menemui Pek Yun Hui karena urusan Soe Heng, aku pun pasti berhati-hati agar tidak mempermalukan partai kita, ujar Hian Cheng tot yang sambil tersenyum. Su Heng melakukan sesuatu pasti berhacati dan cermat, tidak seperti aku yang selalu bertindak ceroboh, Tong Leng To Jin menarik nafas panjang, maka sekali lagi aku mohon maaf atas tindakanku terhadap B.E. Kun Bu. Su Tei Hian Cheng tot yang tertawa, aku sama sekali tidak mempersalahkanmu. Baiklah, aku harus memburu waktu, sampai jumpa. Hian Cheng tot yang melesat pergi, sedangkan Tong Leng To Jin dan Giyok Chin Chu saling memandang. Kemudian Giyok Chin Chu menarik nafas panjang. Sifat Toa Soe Heng memang begitu, bilang mau berangkat langsung berangkat, ujarnya sambil mengge-ieng gelengkan kepala. Bab keempat ke Kuat Chong San memberi kabar. Hian Cheng tot yang sudah memasuki pegunungan Kuat Chong San tanpa beristirahat ia langsung menuju Pek Yun Giam, setelah melewati dua buah puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara bentakan merdu. Berhenti. Siapa yang datang, cepat sebutkan namanya. Hian Cheng tot yang segera berhenti, menunggu kemunculan orang yang membentak tadi, sebab ia harus menjelaskan mengenai tujuannya. Lama ia menunggu, tapi tidak muncul seorang pun, membuat ia terheran-heran dan membatin yang mengakui Pek Yun Hui adalah Sam Chu Lo Set, Pang Siu Wiai dan Giyok Siu Sian Chu. Mereka berdua tidak memunculkan diri, apakah masih ada orang lain? Akhirnya ia menyaut. Harap diberitahukan pada nona Pek Yun Hui, bahwa aku Hian Cheng tot yang dari Partai Kun Lun datang berkunjung karena ada urusan penting. Tanda petik. Belum juga usai ucapan Hian Cheng tot yang, sekonyong-konyong menyambar tiga buah senjata rahasia mengarah pada dadanya. Hian Cheng tot yang sudah tidak bisa mengelak, peipaksa mengibaskan lengan jubahnya untuk memukul rontok ketiga buah senjata rahasia itu. Tidak muncul orang, malah muncul senjata rahasia menyambar ke arah dada Hian Cheng tot yang, tentunya membuatnya gusar dan seketika juga tertawa dingin. Aku datang secara terang-terangan dan juga lelah memberitahukan identitasku, namun malah diserang dengan senjata rahasia. Apakah itu adalah peraturan dikuat chongsan ini bentak Hian Cheng tot yang? Akan tetapi, sama sekali tiada sahutan, bahkan juga tiada seorang pun yang memunculkan diri, Hian Cheng tot yang bertambah gusar dan membentak lagi sekeras-kerasnya. Aku tahu Pek Yun Hui berkepandaian tinggi, begitu juga para pengikutnya, tetapi bertindak seperti orang rendah. Bukankah itu akan merusak nama Pek Yun Hui? Sobat jangan menyembunyikan diri lagi. Walau Hian Cheng tot yang membentak begitu keras, tetap tiada sahutan dan tiada seorang pun yang muncul. Hian Cheng tot yang mengerutkan kening, lalu mendadak mengejutkan badannya ke atas pohon. Ia menengok ke sana kemari, namun tidak tampak bayangan apapun, hal itu membuatnya terheran-heran dan tidak habis berpikir. Apakah orang itu telah kabur? Baiklah. Aku ingin tahu kau bersembunyi di mana ujarnya dalam hati. Hian Cheng tot yang langsung mengerahkan ginkangnya, berusaha menyusul orang itu. Ia berputar Kian kemari, tapi tidak melihat bayangan orang tersebut. Heran gumamnya, siapa orang itu? Mungkinkah dia Pek Yun Hui atau Nasyao Tiap? Hian Cheng tot yang berdiri termangu-mangu di tempat mendadak terdengar suara tawa, kemudian dari balik batu yang besar muncul seseorang, ia mendekati Hian Cheng tot yang, lalu memberi hormat seraya bertanya. Apa kabar Hian Cheng tot yang? Jauh-jauh tot yang kemari ingin menemui Pek Yun Hui, apakah ada suatu urusan penting? Terbelalak Hian Cheng tot yang ketika melihat orang itu, sebab orang itu adalah Sin Go Antong. Sungguh di luar dugaannya, orang tersebut berada di kuat Chong San ini. Oh, ternyata ketua Sin. Aku kemari memang punya urusan penting, kenapa ketua Sin juga berada di sini sahut Hian Cheng tot yang? Sin Go Antong datang di kuat Chong San karena Giyok Siaw Sian Chu. Sudah 20 tahun ia mencintai Giyok Siaw Sian Chu secara diam-diam, tapi hingga saat ini, Giyok Siaw Sian Chu sama sekali tidak menerima cintanya, tanpa sengaja Sin Go Antong melihat Giyok Siaw Sian Chu bersama Pek Yun Hui, maka ia pun dekat kemari untuk menemui Giyok Siaw Sian Chu. Ketika mendengar suara langkah orang, Sin Go Antong segera bersembunyi sekaligus membentak, lalu menyerang dengan tiga buah senjata rahasia, itu karena ia tidak tahu siapa yang datang. Setelah Hian Cheng tot yang membentak, barulah ia tahu bahwa yang datang itu adalah salah seorang Kun Lun Sian Chu. Agar tidak menimbulkan salah paham, Sin Go Antong segera kabur, tapi Hian Cheng tot yang justru mengejarnya, akhirnya ia terpaksa memunculkan diri. Ini adalah Kuat Chong San, bukan Kun Lun San. Tot yang boleh kemari, kenapa aku tidak? Tol yang tadi mampu memukul rontok ketiga buah senjata rahasia, itu pertanda tot yang memiliki kepandaian tinggi. Sebelumnya kita tidak punya kesempatan untuk bertanding, dan ini merupakan kesempatan. Ayolah! Mari kita bertanding tentang Sin Go Antong, ternyata ia tersinggung oleh pertanyaan Hian Cheng tot yang. Ketua Sin Hian Cheng tot yang tertawa dingin. Aku masih ada urusan penting. Kalau Ketua Sin merasa penasaran lantaran aku telah memukul rontok ketiga senjata rahasia itu, Ketua Sin boleh ke Gunung Kun Lun, kita bertanding di sana. HMM Dengu Sin Go Antong. Lihat seranganku. Sin Go Antong langsung menyerang Hian Cheng tot yang dengan jurus Ken Enggoh T.O., etang liar menerkam. Kelinci, ternyata ia sedang kesal karena tidak bertemu Giyok Siau Sian Chu, maka kekesalannya dilampiaskan pada Hian Cheng tot yang. Betapa gusarnya Hian Cheng tot yang diserang mendadak cepat-cepat ia mengelak dengan jurus Sian Chu Ling Poh, bidadari terbang di langit, dan sekaligus menotok jalan darah di dada Sin Go Antong. Sin Go Antong tersentak, karena Hian Cheng tot yang begitu gampang mematahkan serangannya, bahkan balas menyerangnya, ia tahu jelas bahwa Hian Cheng tot yang ahli ilmu pedang, maka Sin Go Antong menyerangnya dengan tangan kosong. Namun ia sama sekali tidak menyangka kalau serangan tangan kosongnya akan gagal oleh karena itu, ia pun segera mengelak dan menyerang lagi dengan jurus-jurus andalannya. Tak terasa sudah lewat belasan jurus, Sin Go Antong mulai gugup karena tidak mampu merobohkan Hian Cheng tot yang, sesungguhnya Hian Cheng tot yang pun amat terkejut akan kelihayan ilmu tangan kosong Sin Go Antong, karena Sin Go Antong menyerang dengan tangan kosong, ia pun terpaksa melayaninya dengan tangan kosong pula, tidak berani menghunus pedangnya. Pertarungan berlangsung semakin seru, mendadak Hian Cheng tot yang menyerang Sin Go Antong dengan juruskan Leong Lin Yun, naga bermain di awan, Sin Go Antong mengelak, Hian Cheng tot yang menyerangnya lagi dengan jurus Sin Leong Pah Bi, naga sakti mengibaskan ekor. Selaka keluh Sin Go Antong dalam hati, ia berkelit dan balas menyerang dengan jurus Top Cho Aka Tong, ular beracun keluar goa. Berhenti tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, menyusul melayang turun sosok bayangan di tengah-tengah mereka yang sedang bertarung. Betapa terkejutnya Hian Cheng tot yang dan Sin Go Antong, mereka berdua segera meloncat mundur sambil memandang orang itu, ternyata adalah Sam Chiu Loset Pang Xiu Ye. Di sini adalah tempat untuk memasuki Pek Yung Giam, ada urusan apa kalian berdua kemaritanya Pang Xiu Ye Gusar. Hian Cheng lot yang sudah tahu bahwa Pang Xiu Ye adalah pelayan Pek Yun Hui. Ketika ia baru mau memberitahukan tentang maksud tujuannya, justru Sin Go Antong sudah tertawa gelak, ia tidak tahu siapa Pang Xiu Ye. Aku kemari ingin bertemu Giyok Xiao Xian Chu. Kalau kau bisa lapor, cepatlah pergi lapor. Kalau tidak, lebih baik kau jangan turut campur urusan ini ujar Sin Go Antong iantang. Pang Xiu Ye tidak menghiraukan Sin Go Antong, sebaliknya malah menatap Hian Cheng tot yang seraya berkata, Partai Gun Lun tiada hubungan dengan Kuat Chong San, kenapa tot yang masih kemari? Hari itu tot yang membawa pergi B.E. Kun Bu, sekarang malah kemari lagi. B.E. Kun Bu masih belum ada kabar beritanya, hingga saat ini nona Pek masih diliputi kegusaran. Apakah tot yang sengaja cari gara-gara dengan kami? Hian Cheng tot yang diam saja, tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya pada Pang Xiu Ye tentang kesalahpahaman itu, sedangkan Pang Xiu Ye memandang Sin Go Antong. Giyok Xiao Xiancu pergi meronda, engkau ada urusan apa ingin bertemu Giyok Xiao Xiancu? Harap memberitahukan. Kalau tidak, aku pun tidak bisa pergi melapor ujar Pang Xiu Ye. Tentunya Sin Go Antong tidak bisa memberitahukan apa tujuannya ingin bertemu Giyok Xiao Xiancu seketika juga wajahnya tampak memerah, namun kemudian ia tertawa dingin seraya berkata, Aku ingin bertemu Giyok Xiao Xiancu, itu jelas ada urusan. Kau siapa, berani menghalangiku? Aku dan Giyok Xiao Xiancu boleh dikatakan pelayan yang mendampingi nona Pek sahut Pang Xiu Ye. Aku ditugaskan untuk menjaga di sini. Karena engkau tidak mau memberitahukan tujuanmu, maka aku pun tidak akan pergi melapor. Engkau mau apa? Oh Sin Go Antong tertawa dingin, engkau berani menghalangiku, berarti engkau cari penyakit. Sin Go Antong yang masih kesal itu langsung menyerang Pang Xiu Ye, Namun pada waktu bersamaan, mendadak di depan matanya muncul selapis kabut, Sin Go Antong terkejut bukan main, lalu secepat kilat meloncat mundur. Ternyata ketika sedang berbicara, diam-diam Pang Xiu Ye memakai sarung tangan yang dibuat dari kulit menjangan, lalu menyiapkan segenggam pasir beracun. Ketika Sin Go Antong menyerangnya, ia pun menyebarkan pasir beracun itu ke arah Sin Go Antong. Setelah meloncat mundur menghindari pasir beracun itu, kegusaran Sin Go Antong pun memuncak dan langsung menyerang Pang Xiu Ye dengan jurus Chiautah Kim Cheng, memukui lonceng emas, sasaran pukulan itu adalah pada bagian dada Pang Xiu Ye. Hektometer dengus Pang Xiu Ye dingin, sekonyong-konyong ia mengayunkan tangannya, ternyata ia menyebarkan pasir beracun lagi. Sin Go Antong terpaksa meloncat ke belakang dengan jurus Ye Uliong Si Hong, naga dan burung hang menari. Pang Xiu Ye terkejut, tidak menyangka kalau Sin Go Antong masih mampu mengelak serangan pasir beracunnya, Sin Go Antong juga terkejut tidak menduga kalau wanita berwajah buruk itu memiliki kepandaian tinggi, terutama pasir beracunnya. Kalau kita harus bertarung, engkau pasti bukan tandinganku ujar Sin Go Antong dingin, aku kemari bukan untuk bertarung, melainkan ingin bertemu Giyok Xiao Xian Chu, harap engkau pergi melapor. Tanda petik. Pek, Yong Giam tidak menerima tamu, engkau harus tahu diri dan segera meninggalkan tempat ini. Tanda Spang Xiu Ye. Kalau begitu, Sin Go Antong tertawa dingin lagi, aku ingin mencoba kepandaianmu. Baik Pang Xiu Ye menatapnya dingin, kalau begitu, engkau boleh mencoba kepandaian ku. Pang Xiu Ye menyerang Sin Go Antong, dengan jurus yang mematikan dengan tiga perubahan. Bagus Sin Go Antong tertawa dan seketika juga menyerang dengan sepasang telapak tangannya. Mulailah mereka berdua bertarung dengan seru dan sengit. Tak terasa sudah lewat 20 jurus lebih, namun Sin Go Antong masih belum mampu merobohkan Pang Xiu Ye. Betapa penasarannya Sin Go Antong, maka ia mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Sedangkan Pang Xiu Ye juga sangat bernafsu untuk merobohkan Sin Go Antong, sebab ia bertugas menjaga tempat itu. Kalau ia tidak bisa merobohkan Sin Go Antong, bagaimana tanggung jawabnya terhadap Pek Yung Hui? Berpikir sampai di sini ia pun menyerang Sin Go Antong dengan jurus Kim Chin Feo Uhai, jarum mas menyeberang laut, yaitu jurus simpanannya. Sin Go Antong segera mengeluarkan jurus Yun Leong Semsek. Naga di awan memperlihatkan diri. Pada waktu bersamaan, mendadak terdengar suara tawa yang amat panjang dan lama, yang membuktikan betapa dalamnya Lua Kang orang yang sedang tertawa itu. Tak lama kemudian, melayang turun seseorang, ternyata adalah Pat Pai Sin Ong Tui E Seng, kemunculan orang itu membuat Pang Xiu Ye dan Sin Go Antong terheran-heran, apa tujuannya mendatangi tempat ini? Sementara Tui E Seng cuma tersenyum-senyum, tangannya memegang sebatang toya bambu. Tanpa sengaja aku melihat kalian berdua bertarung, maka aku memunculkan diri untuk menonton, ujarnya sambil tertawa, kalian boleh melanjutkan jangan terganggu oleh kehadiranku. Hektometer dengus Pang Xiu Ye sambil menunjuk Sin Go Antong dan Tui E Seng. Kalian berdua memang sengaja mengacau di tempat INL. Eh Tui E Seng melotot jangan cepat marah, aku kemari karena ada urusan penting, lagi pula aku kemari tidak bersama Sin Go Antong itu, jangan omong sembarangan. Wajah Pang Xiu Ye berubah hebat, sebab ia merasa ada segulung angin menyerang ke arahnya, serangan itu penuh mengandung tenaga dalam yang dilancarkan Tui E Seng. Pang Xiu Ye secepat kilat menyingkir, kemudian menuding Tui E Seng seraya membentak. Tui E Seng sungguh licik engkau. Berani melancarkan serangan gelap terhadapku. Engkau harus tahu bahwa Gua Tian Ki melarang orang luar masuki lebih baik engkau segera meninggalkan tempat ini, kalau tidak, aku Sam Chiu Lo Set pasti bertindak. Tui E Seng terkejut tidak menyangka bahwa wanita buruk rupa itu adalah Pang Xiu Ye, pantas kepandainya begitu tinggi, begitu pula Seng Go Antong. Ia amat terkejut ketika mengetahui bahwa wanita itu adalah Sam Chiu Lo Set Pang Xiu Ye. Engkau jangan salah paham ujar Seng Go Antong. Cepat aku kemari tiada janji dengan saudara tuh, lagi pula tidak. Bermaksud mengacau di sini. Mengenai kemunculan saudara tuh dan apa tujuannya, aku sama sekali tidak tahu. Kalau begitu, kenapa engkau kemari Pang Xiu Ye menatapnya? Aku, wajah Seng Go Antong kemerah-merahan. Tujuannya ke tempat itu adalah untuk menemui Giyok Xiao Xian Chu, maka bagaimana mungkin ia memberitahukan pada Pang Xiu Ye dengan berterus terang? Kalian berdua kemari tanpa janji, lalu apa tujuan kalian berdua kemari tanya Pang Xiu Ye dingin? Seng Go Antong dan Tui Ye Seng tidak menyahut mereka berdua cuma saling memandang. Saudara Seng, kenapa engkau kemari Tui Ye Seng menatapnya dalam-dalam, beritahukan ah pada Pang Xiu Ye agar dia tidak beruriga. Dia tidak mau beritahukan sahut Pang Xiu Ye, lebih baik engkau yang menjelaskan apa tujuanmu kemari. Aku kemari ada urusan penting, ingin berbincang-bincang dengan nona pek. Engkau cuma seorang pelayan, tentunya tidak mungkin engkau mencampuri urusan penting itu. Nah, lebih baik engkau cepat melapor pada nona pek, agar dia tidak mempersalahkanmu ujar Tui Ye Seng. Wajah Pang Xiu Ye merah padam karena perasaannya amat tersinggung oleh ucapan tersebut. Nona pek ada perintah terdengar suara yang amat merdu, tak lama munculah Giyok Xiao Xian Chu. Orang luar dilarang masuk pek Yung Giam. Kalau tu locian pwee ada urusan penting, harap menjelaskan. Kalau tidak, pasti tidak bisa memasuki pek Yung Giam. Haha mendadak Sin Go Antong tertawa girang, adik Giyok, setengah mati aku mencarimu. Sin Go Antong bentak Giyok Xiao Xian Chu. Engkau adalah ketua partai Hong Tong, kenapa begitu tidak tahu malu? Bukankah aku telah menjeiaskan? Giyok Xiao Xian Chu tidak melanjutkan ucapannya, melainkan menatapnya tajam. Setelah itu barulah melanjutkan Sin Go Antong, aku sudah tahu maksud tujuanmu, tapi nona pek telah menurunkan perintah untukku menjaga di sini. Aku kemari cuma ingin menemuimu, tidak bermaksud memasuki pek Yung Giam, sahut Sin Go Antong. Eh Giyok Xiao Xian Chu tertawa, aku tahu engkau kemari untuk menemuiku, tapi aku memikul tugas menjaga di sini. Lagi puyakini telah muncul tuwee seng yang angkuh itu, maka aku tidak punya waktu untuk berakap cakap denganmu. Saudara Sin, aku tidak ada urusan denganmu, engkau jangan terpancing oleh dia sehingga merasa gusar pada kusahu tuwee seng cepat. Ucapan tuwee seng membuat Sin Go Antong termangu-mangu di tempat ia memandang Giyok Xiao Xian Chu dan tuwee seng silih berganti, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara Sin adalah ketua Hong Tong, partai yang cukup terkemuka di rimba persilatan oleh karena itu saudara Sin jangan mempermalukan partai sendiri ujar tuwee seng dan menambahkan, aku sudah mengambil keputusan untuk memasuki Pek Yung Giam, harap saudara Sin jangan menghalangiku sebelumnya ku ucapkan terima kasih. Sian Go Antong bentak Giyok Xiao Xian Chu. Kalau engkau tidak mau bantu, lebih baik engkau pergi Sin Go Antong serba salah, tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, ia cuma berdiri diam di tempat. Tuee seng yang tertawa gelap, membuat Giyok Xiao Xian Chu amat gelusar dan langsung menyerangnya dengan jurusi Esan Tohai, memindahkan gunung mengaduk laut, yang amat aneh dan lihai. Namun perlu diketahui, Tuee seng juga berkepandayan tinggi, kalau tidak bagaimana mungkin ia memperoleh julukan Pet Pai Sin Ong, Dewa Delapan Lengan. Serangan Giyok Xiao Xian Chu tidak membuatnya gugup, malah tertawa gelak sambil mengelak, dan sekaligus balas menyerang dengan Toya Bambunya, itu adalah jurus Hoat Chow Sui Chow A, membabat rumput mencari ular. Giyok Xiao Xian Chu menyerang dengan tangan kosong, sedangkan Tuee seng balas menyerang dengan Toya Bambu, tentunya berada di atas angin oleh karena itu, Giyok Xiao Xian Chu terpaksa meloncat mundur. Kesempatan itu tidak disiasiakan Tuee seng. Secepat kilat ia menyerang dengan jurus Wan Chow An Khan Kun, mernular jagad, Toya Bambunya berputar-putar mengarah pada badan Giyok Xiao Xian Chu. Akan tetapi, ketika Toya Bambu itu hampir mengenai badan Giyok Xiao Xian Chu, tiba-tiba Tuee seng menjatuhkan diri bergulingan menyingkir. Ternyata tepat pada saat itu, Pang Siu Wee telah menyerangnya dengan pasir beracun. Pada waktu Tuee seng bergulingan, Giyok Xiao Xian Chu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya dengan ilmu Sem In Chiu, yaitu ilmu andalannya. Di saat itu Puh Ia, Sin Go Antong juga menyerang Tuee seng dengan lewekangnya. Untung Tuee seng tidak gugup, ia segera berkelit dan sekaligus melompat ke samping. Setelah terhindar dari serangan-serangan itu, ia menatap Sin Go Antong dengan dingin sekali. Saudara Sin adalah ketua Hong Tong, namun melancarkan serangan gelap terhadapku. Baik, aku pun tidak akan memikirkan hubungan kita lagi bentak Tuee seng dan langsung menyerang Sin Go Antong dengan toya bambunya. Ketika melihat Sin Go Antong turun tangan membantu ajah Giyok Xiao Xian Chu pun menyeralkan berbagai perasaan begitu melihat Tuee seng menyerang Sin Go Antong, tanpa banyak pikir lagi Giyok Xiao Xian Chu segera menyerang Tuee seng dengan seruling Giyoknya, yaitu jurus Heng Toan Musan, Mimecahkan Gunung. Sungguh dasyat serangan itu, membuat Tuee seng terpaksa melompat mundur beberapa langkah, akan telapi, ketika Tuee seng melompat mundur, sekonyong-konyong berkelebat sosok bayangan yang langsung menyerangnya. Ternyata si penyerang itu adalah Pang Siun Wiyie, pada waktu bersamaan Sin Go Antong juga menyerangnya. Kalang kabut Tuee seng menghadapi serangan-serangan itu dan mendadak ia tertawa dingin. Partai Hong Tong memiliki ilmu tinggi, kalau engkau berani, mari kita bertanding di tempat lain tentang Tuee seng pada Sin Go Antong, ia pun menangkis serangan Pang Siun Wiyie, sehingga wanita buruk rupa itu terpental ke belakang. Setelah Pang Siun Wiyie terpental, Tuee seng pun mengerahkan ginkangnya melesat ke arah puncak gunung. Karena Sin Go Antong telah turun tangan membantu, maka semangat Giyok Siaw Sian Chu pun terbangkit, sehingga membuatnya tidak mau melepaskan Tuee seng begitu saja. Tuee seng, jangan kabur bentaknya sambil mengerahkan ginkangnya untuk mengejar Tuee seng. Begitu melihat Giyok Siaw Sian Chu melesat pergi, Sin Go Antong juga mengerahkan ginkangnya mengikutinya, sebab ia menguatirkan jantung hatinya ilu. Yang masih berdiri di tempat adalah Pang Siu Wiyie dan Hian Cheng Totiang yang diam dari Ladi, akan tetapi, Pang Siu Wiyie juga mencemaskan Giyok Siaw Sian Chu, maka ia berpesan pada Hian Cheng Totiang. Totiarik jangan memasuki Pek Yung Giam, tunggu aku kembali usai berpesan, Pang Siu Wiyie segera mengerahkan ginkangnya menuju puncak gunung itu. Sementara Hian Cheng Totiang berdiri mematung di tempat tidak tahu kapan Pang Siu Wiyie akan kembali kedatangannya di Kuat Chong San dengan membawa kabar penting, maka kalau tidak sekarang memasuki Pek Yung Giam, harus tunggu kapan pikirnya dan berpikir lagi. Akhirnya ia mengambil keputusan memasuki Pek Yung Giam. Keputusan itu membuat Hian Cheng Totiang mengerahkan ginkangnya memasuki Pek Yung Giam, tak seberapa lama kemudian, ia mendengar suara arus sungai, tiba-tiba ia mengerutkan kening, ternyata ia juga mendengar suara benturan senjata tajam. Hian Cheng Totiang terengang, ia segera mengarah pada suara itu, dan seketika juga terbelalak tak disangka sama sekali, tanpa sengaja dirinya telah sampai di depan Guatian KJ Chin Jin, dan melihat dua orang gadis sedang berlatih ilmu pedang. Kedua gadis itu adalah Nas Yau Tiap dan Li Cheng Lon, Hian Cheng Totiang tidak duga akan bertemu Li Cheng Lon di tempat tersebut tanpa banyak pikir lagi, Hian Cheng Totiang memunculkan diri mendekati mereka. Siapa bentak Nas Yau Tiap sambil melesat kehadapan Hian Cheng Totiang? Aku sahut Hian Cheng Totiang, aku kemari karena ada urusan penting, harus menemui Nona Pek, tanpa sengaja aku melihat anak Lon sedang berlatih ilmu pedang dengan Nona, sungguh hebat ilmu pedang Nona. Ketika melihat orang itu adalah Hian Cheng Totiang, wajah Nas Yau Tiap pun berubah muram dengan mulut fenembungkam, sebaliknya Li Cheng Lon malah tampak gembira, dan lalu berlutut. Mohon maaf, Cheng Lon tidak tahu kedatangan Paman Guru ucapnya. Anak Lo An Hian Cheng Totiang membelai rambut gadis itu kalau, Gou Kong Taisut tahu ilmu silatmu sudah sedemikian maju dia, pasti girang sekali anak, Leon bangunlah. Beritahukan pada Nona Pek, bahwa aku ingin berlemu. Li Cheng Lon bangkit berdiri, namun tidak segera masuk ke Gua Tian Qi, melainkan memandang Nas Yau Tiap. Aku kemari karena ada urusan penting, maka biar bagaimanapun aku harus bertemu Nona Pek, ujar Hian Cheng Totiang memberitahukan pada Nas Yau Tiap, harap Nona Nasudi mengabarkan pada Nona Pek. Kun Lun Semcu tergosok oleh orang jahat, maka langsung mengurung B.E. Kun Bu di ruang batu, kakak Tai terlambat ke sana, sehingga tidak bertemu B.E. Kun Bu. Hingga saat ini kakak Tai masih kesal, maka tidak mau menemui siapapun, Sahut Nas Yau Tiap. B.E. Kun Bu telah ditolong orang, Nona Pek juga mengetahui masalah itu, kata Hian Cheng Totiang sabar. Aku kemari karena menyangkut keselamatan semua kaum rimba persilatan, walau Nona Pek punya sedikit ganjelan terhadap partai Kun Lun, namun dia pasti tidak akan melihat rimba persilatan di landa bencana, oleh karena itu harap Nona melapor pada Nona Pek, bahwa aku datang berkunjung. Padahal sesungguhnya aku memang harus melapor pada kakak Tai, tapi sejak pulang dari Kun Lun, dia telah menyatakan tidak akan menemui siapapun. Kalau aku melapor adanya, mungkin akan membuatnya gusar. Nona Pek. Ketika Hian Cheng Totiang ingin mengatakan, sesualu mendadak terdengar suara bentakan dan muncul beberapa orang di depan gua Tianqi itu. Mereka adalah Tue E. Seng, Sin Go Antong, Giyok Siao Sian Chu dan Pang Xun Uye. Nah Siao Tiap tidak tahu apa yang telah terjadi, maka ia langsung membentak. Siapa berani memasuki Pek Yun Giam? Haha Tue E. Seng tertawa, Sin Go Antong, engkau adalah ketua Hong Tong, tapi justru telah diperalat oleh kaum wanita selanjutnya. Bagaimana kalau engkau berkecimpung di dalam rimba persilatan lagi? Saudara Tue juga berkepandaian tinggi, kenapa terus kabur ke sana kemari sahut Sin Go Antong, lebih baik kita bertarung. Sementara Nasi O Tiap dan Li Cheng Lo jadi melongot, karena melihat mereka berkejaran-kejaran di situ. Hamba gagal menjaga di mulut lembah, sehingga Tue E. Seng menerobos ke dalam lapor Pang Xiu Uye pada Nasi O Tiap. Sementara Tue E. Seng, Sin Go Antong dan Giyok Xiao Chu masih berkejar-kejaran, tiba-tiba mengalun suara bentakan nyaring dan halus. Kalian berhenti semua itu adalah suara bentakan dengan ilmu menyampaikan suara. Begitu mendengar suara bentakan itu, Giyok Xiao Xiancu langsung berhenti, begitu juga Sin Go Antong. Padahal Tue E. Seng ingin pergi, tapi ia melihat sosok bayangan berkelebat keluar dari Gua Tian Ki. Sosok bayangan itu ternyata Pek Yun Hui itu membuat Tue E. Seng diam di tempat. Pek Yun Hui berdiri di depan Gua Tian Ki, sepasang matanya yang tajam menyapu mereka semua. HMM dingusnya dingin. Gua Tian Ki ini adalah tempat tinggal kami, kenapa Tulo Chiampu cemenerobos kemari? HMM Tue E. Seng tertawa, sebetulnya aku kemari mengandung maksud baik, yaitu ingin menyampaikan sesuatu. Tapi penjaga di mulut lembah melarangku masuk, bahkan bersekongkol dengan Sin Go Antong mengeroyok diriku, oleh karena itu aku terpaksa menerobos kemari. Kini aku telah berdiri di hadapan Tulo Chiampu E. Jelaskanlah tentang urusan penting itu ujar Pek Yun Hui tenang. Nona Pek harus tahu, walau Partai Tian Liong telah dibubarkan, namun Ketua Soe Peng Hai masih berambisi ingin menguas air rimba persilatan, Sahut Tue E. Seng memberitahukan. Bahkan dia pun telah mengutus Cho Hyong kemari. Tapi sengaja aku mengetahui rencana itu, maka aku segera kemari untuk memberitahukan pada Nona Pek. Pek Yun Hui diam saja, tapi Hian Cheng Toti yang justru tersentak. Karena kedatangannya menyangkut urusan tersebut juga, ia tidak menyangka bahwa Tue E. Seng sudah tahu, bahkan lebih cepat selangkah kemari pula. Dari mana Tulo Chiampu E. memperoleh kabar itu tanya Pek Yun Hui kurang peraya, dan kini Cho Hyong berada di mana? Cho Hyong sudah tahu jelas seluk-beluk kuat Chong San ini, maka aku yakin kini dia pasti berada di sekitar sini, sahut Tue E. Seng cepat. So Peng Hai mengutus Cho Hyong kemari apakah mengandung suatu tujuan tertentu? tanya Pek Yun Hui lagi. Rupanya gadis itu mulai peraya akan apa yang dikatakan Tue E. Seng. Pek Yun Hui berkepandaian tinggi, itu membuatnya Li So Peng Hai jadi ciut, Tue E. Seng tertawa, mengingat akan budi kebaikan Nona yang telah menolong semua partai besar yang ada di rimba persilatan, maka aku kemari untuk memberitahukan. Kalau begitu, mari kita masuk ke lembah untuk mencari Cho Hyong ujar Pek Yun Hui. Kami akan menyukai Nona ke dalam lembah, sahut Giyok Siao Sian Chu dan Li Cheng Lon serentak. Baiklah, Pek Yun Hui manggut-manggut. Kalau Nona Pek berniat mencari Cho Hyong, aku bersedia menjadi petunjuk jalan, ujar Tue E. Seng, aku masuk duluan ke lembah. Tue E. Seng langsung melesat pergi menuju ke dalam lembah dan Pek Yun Hui segera mengikutinya. Giyok Siao Sian Chu, Li Cheng Lon dan lainnya juga segera mengerahkan Ginkang mengikuti Pek Yun Hui. Yang tidak ikut hanya Hian Cheng To Tiang, ia telah mengambil keputusan untuk menunggu di tempat itu, maka ia pun duduk bersilah di situ.